Halo, jumpa lagi dalam pemantauan visual merapi ini sekarang sudah jam 12 siang dan visual merapi masih nampak cerah sekali walaupun di atas dan di belakang gunung nampak itu awan yang sudah mulai ada bergerakan tapi ini kelihatannya masih akan tetap cerah baik teman-teman, coba ini saya akan zoom sedikit maju ke depan dan ini nanti ya, footage video ini kalau kalian membutuhkan silahkan di download saja gratis video ini tidak saya kasih watermark jadi buat teman-teman, kalau mau bikin konten merapi silahkan bisa digunakan nah disini juga saya informasikan ini adalah hulu kali boyong hulu kali boyong ini terlihat sampai disini dan ini banyak material-material bebatuan yang bisa kalian lihat dan yang atas ini ini adalah simpangan simpangan kemana dan yang ini adalah simpangan yang menuju ke kali kerasa nah kali kerasa itu turunnya disini ini banyak batu-batu ya yang bisa dilihat terus atasnya lagi disini yang arah ke kalisat kalisat itu dari sini terus belok kesini nah itu kesini teman-teman ya dan itu arah barat ini banyak sekali material bebatuan dan pasir-pasir yang sangat halus jadi kalau terjadi ada angin itu sering terlihat ada badai pasir yaitu karena tercip angin ya pasir itu mulak-mulak mubal-mubal contohnya seperti itu dan ini visual merapi coba nih vegetasi di sebelah sini masih nampak di sisi selatan dan hampir ke tenggara itu masih ada vegetasi dan itu hanya nampak di tengah gunung ini aja nggak sampai ke atas ya untuk sebelah kirinya ini yang tengah ini jalur ke boyong ya sampai bawah tadi ya terus kalau ini ke kiri lagi yaitu yang ke arah kalisat ya disini semacam ada kayak ini ya hitam-hitam itu sisa luncuran dari kubalava ya dan untuk visual kubalava ini waduh malah tertutup awan lewat ini awan apa dan ini sedikit bawahnya aja nih ya ini dari dekat keruaan ini ini bebatuan kubalava sudah bisa kalian lihat itu naik ke atas nah itu kubalava 2021 kalau sana itu bukaan gendol kalau melihat kubalava tengah dari sini kelihatan ya oke ini untuk visual merapi hari ini sangat cerah dari pagi sampai hari ini pun sangat cerah sekali sudah sekitar tiga hari ini untuk pemantuan visual merapi sangat cerah dan kita dimanjakan ya oleh pesona keindahan merapi sampai baterai cepat habis memori penuh semua baterai hp habis semuanya sampai wah terlalu banyak momen yang diabadikan karena begitu terpesona dengan keindahan gunung merapi ya ini tidak saya buat-buat buat kalian para pencinta gunung pasti akan senang ya melihat kegagahan gunung ya yang menjulang tinggi ya ini sambil kita tunggu ya visual dari punca merapi ini perlahan secara perlahan kalau lamat-lamat kemarin saya dikomplain lamat-lamat itu artinya apa mas lamat-lamat itu pelan-pelan ya dan ini secara perlahan ini sudah mulai terlihat dari kubalafanya dan arah angin ini cenderung ke timur ya oke oke sekali lagi disini ya saya informasikan banyak yang menanyakan lokasi pemantauan itu ada dimana lokasi pemantauan ini kami bersama teman-teman ya dari rekan-rekan youtuber media yang selalu mengabadikan momen visual merapi ini dari bukit 76 sekalurang Yogyakarta oke ini bukit 76 itu istilahnya hanya semacam tebing ya ini tebing di bawah sini itu yang ada benang tali kuning itu di depan itu adalah jurang jurang itu adalah kali boyong dan kali boyong itu hulunya ada disini dan ini alurnya kesini belok nah ini langsung ke arah barat ini oke kita lanjut ke puncak merapi sebelum tertutup awan lagi dan seperti inilah ya nanti akan saya tunjukkan bagaimana detik-detik terjadinya guguran itu seperti apa nah ini nanti kalau beruntung ya kita bisa mendapatkan detik-detik guguran oke ini tak fokus ke dulu ya silahkan download nanti video ini kalian posting ya di instagram di facebook youtube dan lain sebagainya untuk visual puncak merapi ya gitu seperti ini saya ingin aku tak fokus ke dulu ya nah ini nah ini kubalava itu seperti ini wujudnya mohon maaf ini fokusnya buka nutup hilang-hilangnya karena terbentur atau awan lewat itu ya detik-detik guguran itu sebenarnya guguran itu terjadi dari salah satu batu yang ada di kubalava ini terkena tekanan dari dalam ya terkena tekanan dari dalam dan getaran dari pergerakan di ini ya di gunung berapi lantas batu yang mungkin lunak atau rapuh atau tidak kuat posisinya dia nangkering disitu lantas jatuh dan gelundung nah makanya kita sering disini yang ada momen batu menggelundung batu menggelundung nah itu batu menggelundung itu dari itu ya dan itu nanti kan batu menggelundung blep itu kan menyesakan asap karena batu itu sebenarnya menyala ini kan siang hari jadi tidak terlihat kubalava ini menyala dan nanti kalau malam hari ya contohnya kalau di depan itu ada asap-asap batu menggelinding itu itu nanti menyala ya pijar itu jadi seolah-olah kayak arang itu ya glundung-glundung yang arang membara panas itu ya contohnya seperti itu ya jadi guguran itu kan glundung-glundung nah material itu ya batu-batu besar itu dari atas itu dan melewati rute ini nah contohnya bebatuan yang pada nangkring disini itu adalah bebatuan dari kubalava ya ini yang pada mampir disini material itu banyak sekali ya oke tuh di depan ada lagi pokoknya disini diselimuti bebatuan banyak banget ini sebelah sisi barat nah disini nah kelihatannya seperti terjadi guguran kecil nah itu ada putih-putih ledek itu ya nih ya nih pas ini ya ini hanya kecil aja batunya ini ini kan batu meluncur ini ada kayak awan garis itu ya cuman kita sudah kehilangan momennya saat itu tadi gelundung ya ini di depan ada lagi ya di depan itu ada lagi oke oke silahkan ambil video ini kalian download ya ini tidak saya kasih watermark ya mumpung ini wacat cerah saya mengabadikan momennya jadi tidak mudah untuk mendapatkan momen ini silahkan download aja kalian buat footage-footage atau bikin konten tentang merapi ini tinggal di download kalian edit aja ulang boleh silahkan ya semoga informasi ini bermanfaat ya bila bila mana ada salah dan kurangnya kalian beri masukan aja ya kalau kalian membutuhkan footage-footage yang lain momen-momen indah tanpa watermark kalian juga bisa menghubungi saya kalau file-nya masih ya kalau file-nya sudah saya hapus ya sudah makanya ini saya rekam full ini berapa durasinya ya terserah ini ya ini buat kalian semua ya nanti kalau mau di edit mau di upload ulang tinggal di edit suaranya aja kalian bercerita tentang gunung atau dikasih back sound lagu apa boleh yang romantis-romantis ya mau undang dutan boleh yang penting harapannya merapi selalu mandali ademayam ya oke sekian dulu terima kasih nanti kalau ada footage bagus lagi cerah itu ya saya upload lagi oke semuanya terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa dukung channel ini ya agar semangat terus untuk berkarya oke teman-teman semuanya terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di lain video selanjutnya semoga kalian sehat selalu banyak rezekinya dan dilancarkan segala kegiatannya amin amin